Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas hadir lagi Kali ini Kak Sari mau membahas Buku Kelas 7 Semester 2 Halaman 178 Ini soal uji kompetensi 7 Yang mau Kak Sari bahas Di video kali ini Soal nomor 26 Ada 5 gambar Dan nomor 27 Itu aja dulu Langsung kita kerjakan yang nomor 26 Intinya kita diminta Menentukan nilai X dan Y Dari setiap gambar Ini contohnya gambar A dan B Ini X nya Kalau di gambar B itu X nya yang sebelah sini Y nya yang disini Kita disuruh menentukan Besarnya X dan Y Kak Sari kasih catatan dulu Agar mudah nanti Catatannya begini Sudut sehadap Besarnya sama Jadi kalau satunya besarnya 40 derajat Sudut yang sehadap juga 40 derajat Sudut bertolak belakang Besarnya juga sama Terus sudut berpelurus Totalnya 180 derajat Nah 3 macam sudut ini Yang akan kita pakai Untuk mengerjakan soal nomor 26 dan 27 Dihafalkan Terus Sambil latihan Gimana sih maksud sudut-sudut ini Yuk langsung kita cek Gambar yang A Ini dia gambarnya Disini besarnya 27 derajat Yang ini 35 derajat Yang ditanya X nya yang sebelah sini Untuk menjawabnya Kak Sari bantu Menggunakan Perpanjangan garis Seperti ini Kalian juga boleh Kayak gini Nah asalkan garisnya lurus Yang merah juga boleh Diperpanjang seperti ini Terus yang disini juga Oke sip Dari sini Perpanjangan garis ini Kita akan tahu Nah Kalau disini 27 derajat Ini Inilah yang disebut dengan sudut bertolak belakang Letaknya seperti ini Dihafalkan ya Jadi posisi sudut bertolak belakang itu Seperti ini ya Nah tadi catatan kita Sudut bertolak belakang Besarnya Sama Kalau disini 27 derajat Berarti yang ini juga 27 derajat Terus mana lagi Ini 35 ini Dengan yang disini Ini juga bertolak belakang Nah sudut yang bertolak belakang Besarnya juga sama Jadi kalau sudut ini 35 derajat Maka sudut yang disini juga 35 derajat Terus mana lagi Kak Sari Yang disini ya 35 yang disini Ini sehadap Dengan yang disebelah sini Oke Ini 35 Sehadapnya dengan yang disini Garisnya disini Serat Serat Ini Serat Nah Padahal ini kan satu garis yang sama Ini juga garis yang Sejajar Jadi ini posisinya sama Sama-sama menghadap ke sana Inilah yang disebut dengan Sudut sehadap Sudut sehadap Tadi Besarnya Sama Kita letakkan dulu Jadi kalau disini 35 Maka yang ini juga 35 derajat Terus Kalau ini sudah ketemu 35 Maka disini juga pasti ketemu Kenapa? Karena ini adalah sudut yang saling bertolak belakang Gimana tadi besarnya? Sudut yang saling bertolak belakang Besarnya sama Jadi sini juga 35 Nah Hampir sampai Sekarang kita mau menghitung yang X Ini lihat sekitiga dari sini Titik ini Terus ke sini Terus ke sini Terus balik lagi ke sana Sekitiga yang disini Ya Ini kalau Kak Sari gambarkan Sekitiganya Oke penggaris ya Nah yang begini Disini besarnya Ini angka 27 Kemudian yang ini 35 Nah disini X nya Oke Kasih tambahan catatan Catatannya begini Total sudut Dalam Sebuah Segitiga Adalah 180 derajat Selalu ini ya Total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat Nah ini kan sebuah segitiga Sudah ada 27 Dan ada 35 Berarti X nya bisa kita cari Maka X sama dengan Ya 180 Dikurangi dengan Ini semua Dikurangi 27 Terus dikurangi lagi dengan 35 Sama dengan Berapa ya 180 hitung aja deh Dikurangi 27 10 kurangi 7 3 Ini tinggal 7 Kurangi 2 5 Satunya turun Dikurangi lagi 35 Ini jadi 13 ya Berarti 8 Jadi 4 Kurangi 3 1 Ini 1 Berarti 118 derajat Besarnya X 118 derajat Kita simpan disini Jawabannya ya X sama dengan 118 derajat Oke Lanjut Ke soal Atau ke gambar yang B Yuk Ini sudah Tidak perlu garis bantu lagi Ini karena Semua garisnya sudah Berpotongan Ya Berarti langsung saja Kita tentukan Ini adalah sudut yang Saling bertolak belakang Dengan yang sebelah sini Berarti Kalau ini 63 Yang disini juga 63 Kemudian Ini 63 Ini 26 Ini Y Ini sudah menjadi Sebuah segitiga Gimana Jadi Y nya bisa langsung Kita cari Bener kan Caranya kayak tadi Total sudut dalam Sebuah segitiga Itu kan 180 Ya Kalau total sudut Dalam sebuah segitiga Itu Pasti 180 derajat Nah Kalau yang ditanyanya Y Caranya Ya seperti tadi ya Kita hitung Ini Ya Sebelum kita hitung Ini sudah Kasari Pindahkan Gambar segitiganya Biar lebih jelas ya Ini sudut 63 Disini yang 26 Ini yang Y Yuk kita hitung Besar sudut Y Y Sama dengan 180 Dikurangi ini Dikurangi lagi Yang ini Kurangi 63 Kurangi 26 Y Sama dengan Berapa ini ya 180 Kurangi 63 Ini 10 Kurangi 3 7 7 Kurangi 61 Ini 1 117 Dikurangi lagi 26 7 Kurangi 61 Ini jadi 11 Kurangi 2 9 Ini sudah 0 Jadi sudut Y Adalah 91 Derajat Kita pindahkan Y Sama dengan 91 Derajat Sekarang kita Mau menghitung Yang X Yang X Ini mudah Malahan Kita tidak perlu Ngitung Caranya gini Nah ini Sudut 26 Ini Ya Sehadapnya Dengan sudut Yang disini Nah Ingat Sudut yang Sehadap Besarnya Sama Jadi kalau ini 26 Maka disini Juga 26 Sementara 26 Dengan X Ini adalah Sudut yang Saling Bertolak Belakang Sudut yang Saling bertolak Belakang Besarnya Juga sama Maka Kalau ini 26 X Juga 26 Langsung Ketemu Yes Jadi Y nya 91 Derajat Dan X 26 Derajat Gitu Lanjut ke Soal Gambar C Nah ini Gambar C Sudah ganti Halaman Ya Di halaman 179 Yuk Disini Y nya Saja Yang dicari Oke Kak Sari Bantu Menentukan Sudut-sudutnya Ini Sudutnya Besarnya Adalah 2X Plus 40 Kita belum tahu 2X Plus 40 Itu Besarnya Berapa Tetapi 2X Plus 40 Itu Nanti akan Sama Dengan Besar Yang disini Kenapa Karena Dua sudut Ini Saling Bertolak Belakang Terus Sudut yang Disini Yang Kak Sari Urek 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 Apa sih Kak Sari Tulis-tulis Ini Sehadap Dengan Yang Disini Berarti Sama Ini Terus Sehadap Lagi Dengan Yang Disini Sudut ini Ada Dimisalkan Dengan X Plus 80 Jadi Kalau Bisa Kita Simpulkan Sudut Ini Sama Dengan Sudut Sini Karena Sehadap Sama Juga Dengan Sudut Yang Disini Karena Sehadap Sudut Ini Dan Sudut Itu Ini Dan Itu Ternyata Sudut Yang Bertolak Belakang Berarti Sudut Bertolak Belakang Sama Jadi Kita Pindahkan Aja X Plus 80 Itu Disini Dan 2X Plus 40 Ini Nilainya Sama Dengan X Plus 80 Kalau Ini Kita Sama Dengan Nanti Akan Ketemu Nilai X Ini Caranya Ini 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 Jawaban Soal Sebelumnya Tadi Ini Caranya 2X Plus 40 Ini Yang Gambar C 2X Plus 40 Itu Sama Dengan X Plus 80 Dalam Kurungnya Dibuang Aja Langsung Gini Nah Sekarang Ini 2X Tetap Disini Disini Ada X Sebenarnya Ada Angka 1 Kita Pindah Kesana Tadinya Mereka Adalah Positif Kalau Dipindah Kesebelah Nyebrang Sama Dengan Itu Menjadi Kebalikannya Positif Negatif Nah Gini Terus 80 Tetap Disini 40 Dipindah Tadinya Dia Bertanda Positif Berarti Kalau Pindah Kesini Menjadi Negatif Sekarang Kita Hitung 2X Kurangi 1X Berapa X Ya 1X Ya Gini Atau X saja 80 Dikurangi 40 Tetap 40 Jadi X Sama Dengan 40 Derajat Udah Ketemu Kita Tulis Dulu X Sama Dengan 40 Derajat Tapi Yang Dicari Bukan X Melainkan Y Kita Catat Dulu X Sama Dengan 40 Dimasukkan Kesini X Ditambah 80 Sama Dengan Angka Huruf X Kita Ganti Menjadi 40 40 Tambah 80 Berapa 120 Berarti Sudut Disini 120 Sudut Yang Ini Juga Sama Karena Sudut Yang Sehadap 120 Sini Juga 120 Nah Ini Kalau Dilanjutkan Kesini Ini Menjadi Sudut Yang Berpelurus Kita Tadi Sudah Punya Catatannya Atau Belum Sudut Yang Berpelurus Sudah Ternyata Sudut Berpelurus Totalnya 180 Derajat Ini 120 Berpelurus Dengan Y Disini Maka Besar Sudut Y Bisa Ditentukan Caranya Gini Y sama Dengan 180 Dikurangi Dengan 120 Sama Dengan 60 Derajat Sudah Ketemu Yang Ditanyakan Besarnya Y Sudah Ketemu 60 Derajat Oh iya X Juga Boleh Sekalian Dijawab Ketemu Juga X 40 Derajat Perintah Tentukan Besarnya Nilai X Dan Y Sudah Ketemu X 40 Derajat Dan Y 60 Derajat Kita Lanjutkan Ke Gambar Yang D Gambar Yang D Ini Sederhana Banget Simple Ini Kak Sari Kasih Bantuan Garis Garis Yang Bawah Di Perpanjang Lurus Ke Sana Sedah Gitu Kemudian Kalau Kita Perhatikan Garis Yang Bawah Ini Tadi Sejajar Dengan Garis Yang Atas Berarti Dianggap Garis Yang Gimana Ya Sejajar Sejajar Itu Sejajar Terus Gini Kalau Disini X Dengan Yang Dispelah Sini Ini Adalah Sudut Yang Saling Sehadap Atau Sudut Yang Sehadap Sudut Yang Sehadap Itu Besarnya Sama Berarti Ini X Derajat Disini Juga X Derajat Kemudian Kalau Dilanjutkan Kesini Ini Menjadi Sudut Berpelurus Sudut Berpelurus Menjadi Setengah Lingkaran Gini Sudut Berpelurus Totalnya 180 Derajat Berarti 102 Nanti Ditambah Dengan X Totalnya Harus 180 Atau Kalau Mau Menghitung X Tinggal dibalik 180 Dikurangi 102 100 Kurangi 100 Habis 80 Kurangi 2 78 Derajat Sudah Ketemu X 78 Derajat Yes Gambar Yang E Gambar Yang E Ini Pake Garis Bantu Juga Garis Disini Garis Disini Perpanjang Menjadi Garis Sejajar Di Atas Sekarang Garis Yang Disini Juga Boleh Di Perpanjang Garis Itu Sifatnya Boleh Di Perpanjang Panjang Itu Sama Nanti Kalau Ngitung Sudut Garis Boleh Di Perpanjang Disini 80 Akan Sehadap Dengan Disini Maka Besar Yang Ini Juga 80 Kemudian 80 Ini Bertolak Belakang Dengan 7 Y Berarti 80 Dengan 7 Y Besarnya Sama Maka 7 Y Sama Dengan 80 Berarti Y Sama Dengan 80 Diapakan Dengan 7 Dibagi 7 Sama Dengan Berapa Kita Hitung Ya 80 Dibagi 7 Kalau 12 12 12 Kali 7 84 Kebanyakannya Berarti 11 11 11 Dikali 7 77 Ya Terus Masih Ada 3 Gini 3 Per 7 Atau Sama Dengan 11 4 Derajat Nih Ya Nilai Y 11 4 Derajat Sekarang Yang X Kita Perhatikan Dari 80 Ini Kalau Kita Lanjutkan Kesini Ini Yang 7 Y Orat-oratanya Kasari Hapus Dulu Biar Jelas Ini 80 Digabung Dengan Sini Ini Menjadi Sebuah Sudut Yang Berpelurus Sudut Yang Berpelurus Totalnya 180 Derajat Kalau Disini Sudah Ada 80 Berarti Sisanya Adalah 100 Karena 100 Ditambah 80 Itu 180 Lalu Sudut 100 Ini Sehadap Dengan 5 X Ini Kasari Hapuskan Supaya Kelihatan Jelas Kenapa Bisa Sehadap Lihat Tuh Ini Posisinya Kan Garis Disini Dengan Garis Ini Ini Juga Sama Garis Ini Terus Garis Kebawah Ini Jadi Memang Mereka Sehadap Ini Tadi 100 100 Dengan 5 X Itu Sehadap Sudut Yang Sehadap Besarnya Sama Berarti 5 X Ini Besarnya Sama Dengan 100 Kita Tulis 5 X Sama Dengan 100 Berarti X Sama Dengan Berapa 100 Dibagi 5 Berapa 20 Derajat Sudah Ketemu Jadi Besarnya Sudut Y 11,4 Derajat Besarnya Sudut X 20 Derajat Yes Lanjut Ke soal Nomor 27 Oke Sebelum Ke soal 27 Kak Sari Mau mengundang Adik-adik Kelas 7 Yang mau Gabung Di grup Belajarnya Kak Sari Tinggal Ketik Nama Underscore Kelas Boleh gabung Sejak Kelas 7 Sekarang Ataupun Nanti Kelas 8 Tapi Kak Sari Sarankan Dari Sekarang Aja Belajar Jangan Ditunda Tunda Ketik Nama Underscore Kelas Kirin Ke nomor WA Kak Sari Di 081 456 10 98 70 Biayanya Berapa Kak Sari Kalau Mau gabung Di grup Mulai Dari 10 Ribu Rupiah Nah 10 Ribu Rupiah Ini Kalian Nanti Sudah Berhak Jadi Member Di Grup Sekaligus Mendapatkan Hak Bertanya Satu Soal Setiap Hari Kerja Jadi Satu Soal Setiap Hari Kerja Karena Hari Minggu Dan Tanggal Merah Otomatis Libur Kalau Kalian Membayar 20 Berarti Hak Kalian Adalah Bertanya Dua Soal Setiap Hari Kerja Insya Allah Akan Kak Sari Jawab Karena Ini Profesional Jadi Kalau Kalian Sudah Bayar Kak Sari Punya Kewajiban Untuk Membantu Kalian Menger Mengerjakan Pr Pr Atau Mengerjakan Soal Latian Kalian Yang Sulit Sari Akan Bantu Gitu Oke Sampai Ketemu Di Grup Oke Lanjut Ke Soal Nomor 27 Nomor 27 Yang Ditanyakan Adalah Nilai X Dan Besar Sudut BCF Perhatikan Sudut Ini Sehadap Dengan Sudut Disini Berarti Mereka Ini Besarnya Sama Atau Kalau Ditulis 3X Min 45 Ini Sama Dengan X Plus 23 Gitu Nanti Kalau Dipindah Ruas Ketemulah Nilai X Cara Pindah Ruas Yang Besar Ini 3X Biarkan Tetap Disini Ini X Di Depannya Ada Angka 1 1 X Pindah Kesini Menjadi Negatif 1 X Tadinya Positif Kalau Tanda Itu Artinya Positif Nah Yang Di Sebelah Kanan Ini 23 Tetap Negatif 45 Pindah Kesini Menjadi Kebalikannya Negatif Positif 45 Sekarang Kita Hitung 3X Kurangi 1X Adalah 2X 23 Ditambah 45 Adalah 68 Berarti X Sama Dengan 68 Dibagi 2 X Sama Dengan 34 Derajat Nih Sudah Ketemu Nilai X Sama Dengan 34 Derajat Kemudian Besar Sudut BCF BCF Itu Yang Mana Yang Ini Dari B Ke C Lanjut Ke F Nah Yang Dihitung Adalah Huruf Yang Tengah Tengah Ini BCF Sudut C Yang Dihitung Oke Kak Sari Habus Dulu Biar Kelihatan Sudut C Ini Kalau Dilanjutkan Kesini Ini Menjadi Sudut Berpelurus Sudut Berpelurus Totalnya 180 Derajat Sudut Yang Di sebelah Sini Besarnya Adalah X Plus 23 Ini Kan Bisa Kita Hitung Kenapa Karena X Sudah Ketemu 34 Ya 34 Ditambah 23 57 Derajat Jadi Sudut Yang Disini 57 Derajat Maka Besar Sudut C Ini Bisa Dihitung Dengan Cara 180 Dikurangi 57 Sudut BCF Besar Sudut BCF Sama Dengan 180 Dikurangi 57 Sama Dengan 180 Dikurangi 57 Ini 3 Ini 2 123 Derajat Terjawab Sama Dengan 123 Derajat Begitu Oke Selesai Soal Yang Kasari Janjikan Di video Kali Ini Soal Nomor 26 Ada 5 Gambar Dan Soal Nomor 27 Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ditulis Di kolom Komentar Atau Langsung Ditanyakan Kasari Di nomor WA Kasari Tadi Terus Apalagi Sudah Itu Aja Kalau Yang Belum Subscribe Yang Berkehendak Untuk Subscribe Misalnya Karena Merasa Terbantu Barangkali Dengan Satu Soal Yang Kasari Terangkan Boleh Disubscribe Sebelumnya Kasari Ucapkan Terima Kasih Banyak Mudah Mudah Itu Jadi Amal Kalian Jadi Kunci Sukses Buat Kalian Siapa Tau Kasari Minta maaf Kalau ada Salah Salah Kata Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima